Kristen. Kristen, berarti ada disemayam kan dong? Oh, papaku muslim. Oh, papa kamu muslim. Kabar mengejutkan datang lagi dari dunia hiburan tanah air, di mana beberapa waktu yang lalu ada salah satu publik figur yang secara terang-terangan mengakui jika dirinya telah menjadi seorang wanita beragama Kristen. Padahal yang kita tahu dia dulunya adalah sosok wanita yang taat akan agama Islam ya guys. Kenapa dan ada apa pada kehidupannya? Sampai Nita Gunawan secara bak-bakan mengungkap kisah hidupnya ini pada media. Cari tahu yuk, 5 fakta Nita Gunawan pindah agama dari Islam ke Kristen. Pindah agama karena mimpi Sebelum menggemparkan publik dengan pengakuannya jika telah pindah agama, dulunya Nita juga sempat menghebohkan dunia entertainment dengan kabar kedekatannya dengan almarhum adik Olga Syaputra, yaitu Billy. Namun, selang beberapa bulan kemudian, keduanya telah memutuskan hubungan. Selebolitas Nita Gunawan bicara belak-belakan soal keputusannya pindah agama dari Islam ke Kristen. Dia mengaku memilih pindah keyakinan lantaran mengalami mimpi, bukan karena alasan pasangan. Dari mimpi, kata Nita Gunawan saat berbincang dalam podcast milik Deddy Corbusier. Pengisi acara DKV itu tidak menjelaskan mimpi yang dialaminya hingga memutuskan pindah agama. Nita Gunawan hanya menyebut awalnya dirinya memeluk Islam sejak kecil. Sama dengan orang tuanya. Namun, dia memutuskan pindah agama pada umur belasan tahun. Usia 13 tahun. Jelas cewek yang pernah digosipkan dekat dengan Rafi Ahmad itu. Keputusan Nita Gunawan pindah keyakinan sempat ditentang oleh keluarganya. Dia bahkan diusir dari rumah sehingga harus menyewa kos-kosan. Setelah pindah agama. Selep geram cantik, Nita Gunawan mengaku jika dirinya sempat mengalami up and down kehidupan. Berasal dari kudus dan merantau ke Semarang menjadi seorang model, Nita Gunawan rela bekerja benting tulang sejak remaja. Tadi beri kesempatan untuk kuliah lantaran faktor ekonomi setelah sang ayah meninggal. Nita Gunawan memilih untuk menjadi seorang pekerja keras. Secara miris, Nita mengungkapkan jika kehidupannya dahulu begitu pahit bahkan sempat numpang tidur dan makan di rumah orang. Kesulitan ekonomi Nita pada saat belum terkenal membuatnya menjadi semangat dan tetap yakin jika rezeki akan cemerlang. Ungkapan Nita pada saat ia menerima banyak pekerjaan dahulu, sontak menuai sorotan. Perjalanan hidup yang tidak mudah Pasalnya artis berusia 31 tahun itu ternyata sudah berpindah agama sejak usianya masih kecil dan sebelum sang ayah meninggal dunia. Papaku meninggal down-nya jadi banget ke bawah. Jadi dari ada sampai ke bawah banget. Dulu aku di Semarang, aku kalau nggak kerja besoknya aku nggak bisa makan. Ujar Nita Gunawan di Youtube Daddy Corbusier Aku di Semarang paling susah hidupku. Aku dulu pernah numpang hidup sama temen kakak ipar aku, numpang kos, saking nggak ada duitnya sama numpang makan seminggu. Imbuh Nita. Tapi kebetulan puji Tuhan, puji Tuhan banget aku tuh sehari bisa dua kali kerja. Jadi misal pagar ayu, terus satunya lagi jadi model. Itu kalau dikumpulin satu bulan bisa hidup dan bisa ngasih orang mama. Pungkas Nita Jadi di pengkuan aku, tutur Nita Dulunya Muslim yang taat Sebelum anta berpindah agama dan memeluk Kristen, Nita Gunawan memang seorang Muslim. Ia mengaku jika sejak kecil dirinya memang beragama Islam seperti keluarganya dan memutuskan berpindah agama satu saat umurnya 13 tahun karena sebuah mimpi. Nita juga sempat ditentang oleh orang tuanya dengan keputusannya tersebut karena memilih berbeda. Jadi orang tuaku Muslim, kakak Muslim, adiaku Muslim. Aku beralih atau pindah agama saat usia 13 tahun. Tapi ayah meninggal pas aku umur 16 dan aku pindah sejak umur 13 sendirian. Ujar Nita Gunawan Karier Dita Gunawan memiliki profesi sebagai make-up artis. Ia juga beberapa kali mengisi acara di stasiun televisi. Nita Gunawan adalah perempuan berdarah Jawa yang lahir di kota Kudus, Jawa Tengah pada tahun 1991. Nita Gunawan dikenal sebagai perempuan yang sangat jarang mempublis kegiatan sehari-harinya di media sosial. Riwayat pendidikan Nita banyak dijalani untuk mendukung karirnya dalam menjalani profesi sebagai make-up artis. Pendidikan Nita Gunawan dipelajari baik dalam negeri maupun luar negeri. Ia menempuh pendidikan Make-up Forever Academy Singapura dan Peter F. Sayerang Akademi Jakarta. Setelah pendidikan ditempuh, Nita Gunawan memutuskan untuk mendalami karir di dunia make-up artis. MUA cantik berdarah Jawa ini sudah mendandani sejumlah artis tanah air dan beberapa kali turut mendandani artis yang akan tampil di acara televisi. Selain menjalani profesi sebagai make-up artis, Nita juga sempat menjajal dunia model. Ia dikebarkan pernah muncul sebagai model video klip band Republik pada tahun 2021 lalu. Tak sampai di situ, Nita Gunawan juga terjun menjadi model iklan. MUA yang kerap disamakan netizen dengan Agnes Moe. Ia juga aktif bermain media sosial. Terima kasih telah menonton!